Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang list, tentang bagaimana cara kita bisa membuat list, kemudian kita bisa melakukan akses kepada data yang ada di dalam list. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang perubahan-perubahan elemen yang ada di dalam list. Nah, kalau kita lihat bahwa list bisa berubah ya, dia bisa berganti, bertambah, serta berkurang. Untuk melakukan pergantian data yang ada di dalam list, kita bisa menggunakan salah satu perintah, di mana kita lihat di sini, ada sebuah list saya berikan nama dari list tersebut dengan nama warna ya, variabelnya adalah warna. Di dalamnya ada beberapa data, ada merah, kuning, dan juga hijau. Nah, misalnya di sini saya akan merubah warna yang sebelumnya adalah merah ini, saya akan ubah menjadi warna putih. Maka kita tinggal masukkan variabel dari list tersebut, kemudian kita masukkan indeksnya, indeksnya adalah kosong ya. Kalau sebelumnya indeks kosong, maka dia merujuk kepada warna merah. Nah, ketika kita akan melakukan perubahan, maka variabel warna, di mana dia adalah variabel dengan bentuk list, ya. Kemudian kita akses indeksnya, kemudian kita tentukan perubahan yang akan kita lakukan. Nah, dalam contoh ini saya masukkan indeks kosong dari variabel warna, ya. Kita akan masukkan dia, sehingga akan kita masukkan dengan nilai, ya ini adalah putih, ya. Sehingga putih ini akan menggantikan warna merah. Nah, ketika berikutnya kita print, maka dia akan mengeluarkan data yang sebelumnya, sebelum ada perubahan, dia merah, kuning, hijau. Tetapi setelah ada perubahan, dia berganti menjadi putih, kuning, hijau. Jadi warna merah, dia berganti menjadi putih. Dengan perantaraan, kita melakukan pergantian dengan memasukkan nama listnya, kemudian diikuti indeksnya, kemudian kita tentukan untuk nilainya. Ya, ini untuk pergantian. Kita juga bisa melakukan penambahan data dengan memasukkan nama dari listnya, kemudian kita append, ya. Perintahnya adalah append, kemudian ditentukan yang di sana, ya ini adalah data baru yang akan dimasukkan. Kalau yang sebelumnya tulisannya adalah putih, kuning, hijau. Kalau kita append, maka dia akan berganti menjadi putih, kuning, hijau. Kemudian ditambahkan dengan nilai append yang baru saja dimasukkan. Nah, nanti posisinya dia akan berada di sebelah kanan dari list yang sebelumnya ada. Berikutnya kita masuk ke visual studio code yang kita punya. Dan kita akan membahas tentang perubahan data di list. Saya sudah membuat sebuah list dengan nama variabelnya adalah hari. Saya masukkan ke dalam variabel hari tersebut, di mana dia adalah berbentuk list. Ada beberapa item dari hari-hari yang ada, ya. Dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan juga Sabtu. Kemudian saya print dia, sehingga tertulis di bagian terminal dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan juga Sabtu. Nah, berikutnya saya lihat lagi di sini. Saya ternyata ketika menuliskan tulisan Rabu, ya bukan R-A-B-U ya, tapi Rebu ya. Nah, ini kan typo. Nah, bagaimana caranya supaya saya bisa merubah data yang tulisannya adalah Rebu ini menjadi Rabu. Maka di sini kita akan melakukan proses perubahan data. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita masukkan untuk hari, kemudian kita akses indeks yang akan kita rubah. Misalnya di sini yang akan kita rubah adalah indeks ke, kita urutkan dulu ya, dari depan. 0, 1, ya, berarti Rabu dia berada di indeks ke 1. Oke, seperti ini. Kemudian kita masukkan perubahan yang kita inginkan. Nah, di sini yang akan kita inginkan perubahan adalah nilai yang sebelumnya adalah Rebu ini, kita akan ubah menjadi Rabu. Ya, bukan Rebu, tapi Rabu ya. Kita lihat di sini R-E-B-U ya, di bagian listnya. Nah, sebelumnya R-E-B-U, kemudian saya ubah dia menjadi R-A-B-U. Oke, ini coba saya copy begini ya, biar terlihat perubahannya. Saya copy, saya letakkan di bagian atas. Oke, seperti ini ya. Kemudian coba saya jalankan lagi. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Yang bagian atas, ya ini, ini adalah data dari list yang sebelumnya belum diadakan perubahan. Maka di sini masih tertulis R-E-B-U. Ya, kemudian yang di bagian bawah adalah data list setelah kita melakukan perubahan. Di mana perubahan yang kita lakukan adalah melakukan perubahan pada indeks ke 1 ya, 0, 1. Di mana indeks ke 1 sebelumnya nilainya adalah R-E-B-U. Kemudian setelah kita lakukan perubahan, di mana kita melakukan assignment lagi dari nilai hari ya, list hari ini. Kemudian akses indeks ke 1, di mana yang sebelumnya adalah Rebu. Kemudian kita ubah menjadi Rabu. Maka kemudian ketika di print, dia akan menghasilkan data yang benar ya, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tapi tunggu dulu, ternyata saya juga memasukkan harinya, salah ya, untuk yang Selasa. Harusnya adalah Selasa, tapi di sini saya masukkannya adalah Seloso ya, pakai O. Ya, bukan bahasa Jawa ya. Pakai O. Harusnya dia adalah, namanya adalah Selasa. Nah, sekarang mari kita buat perubahannya lagi. Kalau yang sebelumnya kita cuma melakukan perubahan untuk yang Rabu, sekarang kita masukkan juga untuk yang Selasa. Nah, bagaimana caranya? Sama, tinggal kita lihat indeks keberapa yang akan kita rubah. Kalau tadi, Rabu tadi, dia ada indeks ke 1, maka yang akan kita rubah kalau sekarang adalah Selasa, maka kita lihat dulu. Iya, si Selasa ini berada di indeks ke berapa. Ternyata setelah dicek, si Selasa ini berada di indeks ke 0 ya. Maka kita masukkan di sini. Ya, kita masukkan. Bisa di atas dari Rabu ini ataupun di bawahnya ya. Misalnya saya masukkan di bawahnya. Hari, kemudian kosong indeksnya, kemudian yang akan kita rubah. Yang akan kita rubah adalah hari Selasa. Ya, Selasa. Kemudian saya jalankan. Nah, sekarang sudah benar ya. Dari Selasa, ya ini adalah data yang benar. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dari yang sebelumnya tulisannya salah. Seloso, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Setelah kita lakukan perubahan data, di mana dengan melakukan akses kepada indeks yang akan kita rubah. Di sini yang akan kita rubah ada dua indeks ya. Indeks satu, dari yang sebelumnya Rabu ini, kita ubah menjadi Rabu. Di mana caranya tinggal kita masukkan dari listnya, kemudian kita akses indeksnya, kemudian kita tentukan nilai yang baru. Begitu juga di yang Selasa. Dari yang sebelumnya tulisannya adalah Seloso ini, kemudian kita akan ubah menjadi Selasa, dengan cara kita akses kepada list yang ada, kemudian kita akses kepada indeks yang akan kita rubah, kemudian kita masukkan nilainya, akhirnya ketika di-print, dia menjadi data yang benar. Selanjutnya kita masuk ke operasi dari perubahan elemen yang ada di list berikutnya. Kalau sebelumnya kita lakukan pergantian data, maka selanjutnya di sini kita akan melakukan penambahan data dengan fungsi append. Kita lihat di sini, saya sudah memasukkan variable hari, dan juga dari list tersebut keluar Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Berikutnya saya ingin supaya kita juga bisa menambahkan selain hari Sabtu, setelah hari Sabtu kita tambahkan satu hari baru. Maka di sini kita memasukkan untuk harinya, yakni adalah hari Ahad, setelah Sabtu adalah Ahad atau Minggu. Misalnya di sini saya akan masukkan hari Minggunya. Caranya bagaimana? Kita bisa menambahkan sebuah fungsi, yakni adalah append, di mana dengan append tadi, kita akan menambahkan list dan dia akan langsung otomatis diletakkan di bagian akhir dari list yang sudah ada. Nah di sini list yang sudah ada adalah dari mulai Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau kita menggunakan append, maka datanya akan diletakkan di paling belakang ya. Setelah Sabtu ini, maka dia akan diletakkan nilai dari append kita. Nah kita masukkan saja di bagian belakangnya sini. Kita masukkan hari titik append. Ya, hari titik append. Maka selanjutnya di dalam kurung ini kita tentukan untuk hari yang akan kita tambahkan ataupun nilai dari list yang paling akhir. Kalau sebelumnya nilai yang paling akhir adalah Sabtu, setelah kita masukkan untuk harinya tadi dengan menggunakan fungsi append, maka dia akan diletakkan dari append-nya tadi di bagian belakang. Sehingga di sini saya masukkan minggu begini. Saya ctrl-s, kemudian saya jalankan. Nah sekarang dia sudah bertambah dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dari sebelumnya yang terakhir adalah Sabtu, sekarang sudah bertambah dengan yang namanya minggu. Dengan menggunakan salah satu fungsi, namanya adalah append. Kita lanjutkan dengan perubahan elemen di list yang berikutnya. Kalau sebelumnya kita sudah melakukan pergantian data di suatu elemen di dalam list. Dan juga kita sudah melakukan penambahan data dengan fungsi append. Nah berikutnya di sini kita akan melakukan perubahan yang lain dengan menggunakan fungsi yang dimiliki oleh list yang lain yaitu Insert dan juga Hapus. Kalau kita akan memasukkan data baru ke dalam suatu list, kita bisa memasukkan dengan menggunakan perintah yaitu Insert. Kemudian dimasukkan di dalamnya, letak dari indeks yang akan kita tuju. Misalnya di sini saya masukkan insert-nya, kemudian indeksnya adalah kosong, kemudian dimasukkan biru, maka dia akan menggeser nilai yang sebelumnya adalah merah ini, dia akan digeser ke sebelah kanan. Karena kita masukkannya, ya ini adalah indeksnya adalah kosong. Karena di sini saya masukkan kosong, dia akan menggeser dari merah, kuning, dan juga hijau. Sehingga berikutnya nanti, untuk urutannya berganti menjadi biru, merah, kuning, hijau. Dengan cara apa? Dengan memasukkan sebuah fungsi namanya adalah Insert. Dimana kita tentukan nanti untuk indeksnya, kemudian ditentukan untuk nilainya. Akhirnya kalau kita print di sini, dia akan menghasilkan dari biru, merah, kuning, dan juga hijau. Dimana biru dia akan menempati urutan yang pertama, karena kita masukkan indeksnya adalah kosong. Ya, itu untuk bagian Insert. Kemudian berikutnya, selain melakukan Insert, kita juga bisa melakukan delete dari data yang ada di dalam list. Dengan menggunakan salah satu fungsi, namanya adalah Del. Del, kemudian nama listnya, kemudian indeks mana yang akan kita tuju. Misalnya yang akan kita tuju adalah indeks yang kosong, maka kalau kita lihat di bagian warna ini, di bagian list warna ini, maka dia akan menghapus data biru. Jadi sebelumnya ditambahkan, kemudian kita hilangkan. Nah, setelah dia print, dia akan mengeluarkan data dari merah, kuning, hijau. Dari yang sebelumnya, punya data biru, merah, kuning, dan juga hijau. Nah, sekarang kita masuk lagi ke Visual Studio Code. Sebelumnya kita sudah melakukan pergantian data, penambahan data. Kemudian berikutnya di sini kita akan melakukan Insert data. Data kita sebelumnya ada hari, ada Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, berikutnya di sini saya akan memasukkan satu hari yang terlewat dan belum kita masukkan. Nama harinya adalah Senin ya. Kita belum punya di sini, kita mulai harinya ternyata adalah Selasa ya. Kita belum masukkan untuk hari yang paling awal, yang ini adalah Senin. Nah, untuk masukkannya, kita tinggal masukkan di bagian variable hari ini, di mana sebelumnya dia adalah berbentuk list. Kita masukkan hari, dot, Insert. Ya, kemudian kita tentukan untuk indeksnya, di mana indeks yang akan kita tentukan, dia berada di paling depan ya. Kalau paling depan, berarti indeksnya adalah kosong. Oke, kemudian koma. Kemudian diikuti nilai yang akan kita masukkan. Kalau kita akan masukkan di bagian depan dari urutan hari, maka dia akan kita masukkan dengan nilai Senin. Oke, Senin kemudian saya jalankan. Akhirnya dia sudah masukkan di sini, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Sudah komplit sekarang. Dengan menggunakan salah satu fungsi, namanya adalah Insert. Kemudian kita tentukan untuk indeksnya, kemudian kita tentukan untuk nilainya. Kita sudah melakukan proses Insert data, selanjutnya kita akan mencoba melakukan fungsi yang lain yang dimiliki dalam list. Namanya adalah fungsi untuk melakukan Delete. Kalau sebelumnya di sini, kita sudah memasukkan untuk list hari, kita masukkan Insert, kemudian Senin. Misalnya saya masukkan satu hari baru ya, hari, Insert, kemudian saya akan masukkan sebuah hari baru, kita urutkan dulu, 0, 1, 2, 3, 4, ya. Nah, di bagian indeks 5, saya akan masukkan sebuah hari baru, ya. Saya masukkan indeks 5, kemudian saya akan masukkan hari, yang berikutnya adalah Jumat, ya. Pakai tanda petik 1 di bagian atas, ya. Jum, kemudian tanda petik 1, kemudian At. Kalau sekarang saya jalankan, nah, dia berganti seperti ini, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kemudian Jumat, ya, kemudian Sabtu, kemudian Minggu. Nah, ceritanya saya akan menghapus untuk tulisan yang Jumat ini, ya. Jumat ini saya hapus, ya. Sehingga tersisa nanti Jum pakai tanda petik ini, ya. Saya akan hapus untuk yang tulisannya Jumat ini, ya. Dan akan saya sisakan untuk yang tulisan Jumat. Nah, caranya kita akan menggunakan fungsi, yang ini adalah Del, ya. Nah, untuk menggunakan fungsi Del ini, kita bisa menentukan terlebih dahulu indeks keberapa yang akan kita hapus. Misalnya, kita lihat dulu. Yang akan kita hapus adalah yang tulisan Jumat. Maka kita lihat dulu lokasi dari tulisan Jumat tadi. Dia ada di indeks ke, kita urutkan dulu, Senin, kosong, kemudian Selasa, satu, ya, indeks satu, kemudian Rabu, indeks ke dua, Kamis, tiga, kemudian Jumat, adalah indeks ke empat. Maka bisa kita hapus dengan menggunakan Del, hari, hari, kemudian kita tentukan untuk indeksnya. Di mana yang akan kita hapus adalah indeks ke kosong, satu, dua, tiga, empat, ya. Kita hapus untuk yang indeks ke empat. Ya, kemudian saya jalankan. Nah, sekarang sudah tersusun sekarang, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ya. Tulisan Jumat tadi yang sebelumnya ada, dan dia letaknya ada di antara nilai Kamis dan nilai Jumat ini, maka bisa kita hapus dengan menggunakan salah satu fungsi namanya adalah Del, ya, kemudian kita tentukan untuk listnya, kemudian kita tentukan untuk indeks tempat kita akan menghapus lokasi dari data yang akan kita hilangkan. Fungsi yang lain yang bisa kita gunakan untuk melakukan perubahan elemen yang ada di dalam list adalah fungsi Remove, ya. Kita perhatikan. Di sini saya punya sebuah variable warna, ya, di mana ada merah, kuning, hijau. Kemudian ketika saya print, dia mengeluarkan merah, kuning, hijau, ya. Tidak masalah di sini. Nah, berikutnya saya ingin supaya saya akan menghapus, ya. Kalau tadi kita menggunakan Del yang akan kita hapus, kita harus tahu terlebih dahulu untuk urutan indeksnya. Nah, di sini ada sebuah fungsi namanya adalah Remove. Di mana fungsi Remove ini akan menghapus tidak berdasarkan indeks, tapi berdasarkan nilai, ya. Nah, di sini nilainya adalah kuning. Maka, dia akan mencari terlebih dahulu di dalam urutan list ini di mana ada merah, kuning, kemudian hijau, ya. Ada urutannya seperti itu. Kemudian kita menggunakan fungsi Remove. Maka berikutnya, dia akan mencari dari list yang ada adakah data dengan nilai kuning. Kalau misalnya ada, dia akan dihapus, ya. Sehingga nanti akan tersisa hanya berupa merah dan juga hijau. Karena apa? Karena kita menggunakan fungsi Remove di mana dia akan menghilangkan nilai yang ada di dalam list dengan nama yang adalah kuning. Nah, bagaimana kalau misalnya di dalam list tersebut ada lebih dari satu elemen dengan nilai yang akan kita Remove. Ternyata yang akan terhapus hanya satu saja, ya. Tidak dua kali, ya. Kalau misalnya ada dua buah data. Nah, coba saya akan masukkan dua kali hari Senin, ya. Ini coba saya komen dulu. Kemudian saya jalankan. Ya, masih komplit. Ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Sekarang saya akan masukkan hari yang lain, ya. Misalnya di sini saya masukkan hari.insert. Kemudian saya akan masukkan satu kali indeks lagi. Satu. Kemudian harinya adalah Senin. Saya coba jalankan lagi. Harusnya nanti akan ada dua buah hari Senin, ya. Jadi Senin, Senin. Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, berikutnya saya akan hilangkan untuk nilai yang ada di hari Senin ini. Sehingga dia akan berganti. Coba di bagian sini saya hilangkan dulu. Saya komen. Oke. Coba saya jalankan lagi. Sekarang ada Senin. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jumatnya dua kali. Sabtu, Minggu, ya. Coba saya akan hilangkan untuk yang hari Jumat. Maka hari Jumat dia ada di posisi ke 0. 1, 2, 3, 4, 5, ya. Saya akan ganti dari del hari keempat. Saya akan geser menjadi hari kelima. Oke. Saya akan munculkan lagi. Kita coba jalankan. Nah, sekarang sudah komplit. Senin dua kali. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kemudian Minggu. Nah, kemudian berikutnya saya akan menggunakan proses melakukan remove data dengan menggunakan fungsi namanya adalah remove ini. Nah, seperti ini. Jadi nanti dia akan menghilangkan data di mana yang akan dihilangkan adalah nilai yang ada di dalam list dengan nama Senin. Nanti kita akan lihat ternyata ketika kita menggunakan fungsi remove ini yang dihilangkan tidak semua data yang ada nilainya Senin. Tetapi, hanya satu data saja. Jadi, walaupun ada lebih dari satu data dengan nama Senin ini, kalau kita menggunakan fungsi remove yang akan dihapus hanya salah satu saja, bukan semua data. Kita coba dulu. Nah, seperti ini. Sehingga hanya tersisa satu dan Senin yang tersisa ini tidak juga dihilangkan. Jadi, untuk menggunakan fungsi remove ini, dia akan menghapus data yang mempunyai data, mempunyai nilai sesuai yang kita masukkan ke dalam parameter atau di dalam kurung ini. Tetapi, yang dihilangkan tidak semua data yang punya nama yang sama. Hanya satu data saja. Sehingga, dengan menggunakan fungsi remove ini, Senin saya hilangkan, tidak menghapus semua data yang ada nilai Seninnya, tapi hanya satu data saja. Nah, kita sudah membahas tentang beberapa hal tentang menggunakan perubahan data di list, kita melakukan append, kita melakukan insert, kita melakukan delete, kemudian kita melakukan proses remove. Nah, ada lagi satu yang akan kita bahas di sini adalah pop. Dengan menggunakan pop, kita bisa menghapus juga data yang terakhir kalau kita menggunakan pop seperti ini. Tanpa menggunakan index, dia akan menghapus data yang terakhir. Nah, tapi berbedanya ketika kita menggunakan pop ini, kita bisa tahu data apa yang kita hapus. Contohnya seperti ini. Misalnya, saya punya list dengan nama variabelnya adalah warna, ada merah, kuning, hijau. Kemudian, saya akan menghapus dengan menggunakan pop. Saya masukkan dulu untuk variabelnya, namanya adalah warna underscore pop. Kemudian, saya masukkan fungsinya di sini, saya panggil terlebih dahulu untuk listnya, kemudian saya panggil untuk fungsinya ya, warna dot pop. Kemudian, ketika saya print, dia mengeluarkan untuk datanya merah, kemudian kuning. Kemudian berikutnya, kalau saya ingin mengetahui data apa yang saya hapus, kita bisa melakukan print dari variabel yang kita hapus tadi ya, jadi warna underscore pop. Dia akan menandai data apa yang dihapus. Ketika saya mengeluarkan dengan print warna pop, maka dia akan mengeluarkan hijau. karena di sini yang kita hapus adalah warna hijau, di mana dia berada di indeks yang paling akhir. Nah, sekarang kita masuk lagi ke visual studio code. Untuk hari-hari kita sudah komplit ya, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan juga Minggu. Nah, berikutnya, saya akan masuk ke fungsi yang berikutnya, yang ini adalah pop. Saya masukkan di bagian bawah sini. Pop. Ya, pop. Kemudian berikutnya, saya akan melakukan penghapusan data, di mana kalau kita akan melakukan penghapusan data, kita bisa menggunakan juga fungsi pop. Kita akan masukkan dulu dengan menggunakan sebuah variable warna hari ya, hari pop, hari underscore pop, di mana dia akan menghapus untuk data harinya. Saya masukkan di sini, hari.pop. Ya, hari.pop. Kemudian coba kita lihat dulu, ini sudah komplit dari Senin sampai dengan Minggu. Saya jalankan. Maka ketika kita menggunakan pop ini, dari tadi yang sebelumnya datanya dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ketika kita menggunakan pop, ternyata data yang hilang adalah data yang terakhir atau data hari Minggu. Karena kita menggunakan pop. Jadi ketika kita menggunakan pop, ya langsung dengan tanda kurung seperti ini, maka data yang dihilangkan adalah data dengan indeks terakhir ya, indeks terakhir. Nah, misalnya kita ingin mengetahui data apa yang hilang, maka kita bisa memanggil kembali variable hari underscore pop ini. Ya, kita tuliskan di sini print. Saya tuliskan hari yang baru saja dihapus adalah hari, pakai koma saja biar cepat, ya. Kemudian masukkan hari underscore pop. Ya, coba saya jalankan lagi. Nah, seperti ini. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kemudian minggunya tidak ada karena kita sudah hilangkan dengan menggunakan pop. Nah, untuk mengetahui di bawahnya kita tuliskan hari yang baru saja dihapus adalah hari Minggu, ya, dengan menggunakan pop ini. Jadi, ketika kita masukkan dengan menggunakan pop, data yang dihapus adalah data dengan indeks terakhir, ya. Ya, ini adalah hari Minggu. Misalnya yang akan kita hapus adalah hari Senin, maka di dalam fungsi pop, kemudian di dalam kurung ini, kita masukkan indeksnya. Ya, misalnya saya akan hapus hari Senin, maka saya akses untuk indeks dari Senin adalah indeksnya adalah kosong, ya. Kosong. Oke, kosong. Saya jalankan lagi. Nah, tersisa Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kemudian Minggu. Ya, Minggu masih karena tadi kita tidak menggunakan indeks di dalam pop, maka dia ambil yang terakhir. Kalau kita tentukan untuk indeksnya, di mana? Di sini saya tentukan indeksnya adalah kosong, maka yang dihapus pertama kali adalah urutan dari list, yang urutannya adalah indeks kosong. Sehingga dia akan mengeluarkan hari yang baru saja dihapus adalah hari Senin. Ya, hari Senin. Misalnya di sini saya akan tidak hapus untuk yang kosong, coba saya tuliskan dulu, kosong, ini adalah hari Senin, ya. Misalnya yang akan saya hapus adalah indeks dengan nilainya adalah hari Rabu. Maka hari Rabu dia ada di Senin, ya, urutannya kan seperti ini, ya. Saya masukkan di sini, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, Sabtu, Minggu. Nah, seperti ini. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau saya pop yang kosong, berarti dia akan menghilangkan untuk yang Senin. Kalau misalnya di sini saya akan hilangkan untuk yang Kamis, maka berarti indeks kita yang kita masukkan ke dalam pop adalah indeks ke urutkan, ya. Kosong, satu, dua, tiga. Maka Kamis akan hilang. Saya masukkan di sini, tiga, ya. Kosong, satu, dua, tiga. Maka dia akan menghilangkan untuk hari Kamis, ya. Saya jalankan. Nah, seperti ini. Senin, Selasa, Rabu, Kamisnya hilang. Jumat, Sabtu, Minggu. Di bawahnya tertuliskan hari yang baru saja dihapus adalah hari Kamis. Nah, itu dia cara yang bisa kita lakukan untuk melakukan perubahan list. Di sini kita membahas tentang memasukkan data, kemudian melakukan perubahan data, kita melakukan delete data, dan juga melakukan proses pop yang ada di dalam list. di bawahnya tertuliskan.